Selamat datang, bersama saya kembali, saya makhluk Lapan, jadi hari ini kita akan melakukan review dan rating ketika saya meng-review sesuatu di internet seperti permainan seperti sekarang dan setelah itu kita akan ratingnya dari X ke L, jadi hari ini ada karakter yang kita akan review namanya Tingyun, dia adalah karakter elektrik dengan Path of Harmony, dan kita berada di 2.0 jadi kita akan lihat jika kita benar-benar butuh Tingyun di 2.0 atau dia sudah diubahkan oleh karakter lain oke, ini kita akan lihat, kita akan membahas ini nanti jika saya tidak salah, saya tidak menggunakan Minyun dengan baik, jadi ini mengenal sedikit, dia sudah buff sendiri, faham disini, ini dia, bisa buff, tapi, oke, mengembangkan diri sendiri oke, basic attack, hanya basic attack, skill, menurutkan atk dari single ally, dan grand benediction, ally with benediction, additionally deal minor lightning, additional damage when attacking, oh, so, let's say there is a fire, it's gonna be fire and electric death, quite cool ultimate, regenerate a target ally energy, and increase the damage deal oh, so energy like before, but it's a corner character, including some buff, damage buff talent, when an ally is attacked by Tingyun, eh, when an enemy is attacked by Tingyun the ally with benediction immediately deal minor lightning damage to the same enemy so, if we are attacking, eh, boss with Tingyun, and another character attacking the boss the boss, and, okay, yeah, so, that character is gonna be inflict lightning, additional lighting damage to the same enemy that's quite cool, and, technique, after using this technique, this character immediately regenerate energy for themselves well, yeah, like before, I think around 50%, oh, what? oh, it's become cool, wow, we buffing ourselves, and after we attack, wow, attack the enemy, it's become cool, wow no buff at all, okay, now we are buffing our MC that's the ultimate, so the ultimate gonna be increased damage deal, 42%, and maybe some speed too oh, energy, energy, yeah, forget energy, and we're gonna buffing him, okay, let's make it quick attack boost oh, benediction attack, 480, okay, that's not really, I don't know man, that's a flat, not a percentage man, so, I don't know about that I don't know about that, there you go can we talk? can we talk? we are damage, okay let's be friends, okay attack 20%, okay oh, this is, uh, his, his own buff okay, that's quite good, that's quite good, that's quite good okay, so, before, uh, 2.0 or, precisely 1.6, I think she was quite good, she was quite good, she buffing almost every character like, maybe another, uh, alternative for her is Bronya, but, there's a Huohu now, uh, like alternative for Bronya, and also, one of, one of the best best I don't know about her, before maybe I will put her, man, before I will put her in S before, before one of the best jadi saya tidak tahu tentang Tingyun, mungkin kita bisa menunjukkan Tingyun dan Sparkle tapi jika kita berkumpulkan Tingyun untuk Sparkle atau Wanmei, sekarang Tingyun menjadi lebih kurang desain sekarang, jadi Tingyun, oke saya akan memberi dia B, saya minta maaf, saya minta maaf, seperti yang saya katakan, sebelumnya saya akan memberi sebelum Wanmei, seperti Hua Hua, Sparkle, saya akan memberi dia S, saya akan memberi dia S, tapi untuk sekarang saya akan memberi dia B B bukan seperti itu, B adalah lebih kurang dari biasa, biasa itu antara B dan C, jadi B adalah seperti, ya sedikit ya, tapi dia masih bagus, dia masih bagus, terutama kalau Anda tidak memiliki Ruanmei, Anda mungkin menggunakan Tingyun banyak, jadi untuk buffing karakter, juga jika Anda tidak memiliki Brodnya, jadi saya pikir itu saja, terima kasih banyak, dan jika Anda suka konten ini, Anda bisa pergi ke panglima kegelapan.star.page, di sana Anda bisa menemukan semua media sosial saya, dan bagaimana denganapa saya untuk mencari menghyd mindfulness menurutku школ��� dan Jika saya sangat maaf, dan saya akan melihatlah Anda coat,'re a Saturday, selamat menurutku, temancari saya dan sampai jumpa di video selanjutu. where suited para película